Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Bawayan TV di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencadangkan foto di google foto teman teman nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video video terbaru dari Bawayan TV oke teman teman buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kita lanjut kepada tutorialnya ya teman teman ya nah mungkin anda bingung nih mau menyimpan foto di galeri yang banyak sekali ini kemana gitu kan nah salah satu opsi yang bisa anda lakukan teman teman adalah mencadangkan atau membackup foto tersebut ke google foto teman teman agar fotonya itu aman nantinya anda bisa mengambil foto tersebut kapan saja anda mau asalkan anda masih ingat akun login untuk ke google fotonya ataupun ke google ke akun google nya nah lalu bagaimana sih caranya mencadangkan foto di google foto caranya gampang banget teman teman pertama silahkan anda cari biasanya ada di folder google disini ada fotonya seperti ini logonya seperti kipas teman teman ya kemudian anda buka nah untuk mencadangkan foto yang ada di galeri hp anda jadi silahkan ya pilih akun google nya yang akan digunakan untuk menyimpan foto foto tersebut silahkan anda klik di bagian sini teman teman nah kemudian pilih di bagian sini nah misalkan saya akan mencadangkan ke akun ini teman teman ya nah selanjutnya teman teman tinggal anda klik lagi akun ini lalu di bagian sini silahkan anda pilih foto setting nah terus kemudian anda pilih di bagian backup and syncron yang off ini teman teman nah kemudian anda aktifkan lalu kemudian anda pilih lagi email yang digunakan ya ini anda bisa mencari lagi teman teman bisa memilih lagi akun google ataupun gmail yang akan anda gunakan disini nah kemudian teman teman silahkan anda atur di bagian upload size disini nah anda apakah akan menggunakan original kualitas original dari foto tersebut atau storage saver nantinya kalau anda menggunakan ini teman teman nantinya semua foto yang akan anda backup itu akan di comfort teman teman ya biar mencukupi dari kapasitas yang tersedia karena google foto itu sama dengan gmail ataupun google drive teman teman ya hanya disediakan kapasitas sekitar 15 giga nah jadi seperti itu teman teman anda silahkan pilih storage saver saja nah kemudian pilih selected nah teman teman ya selanjutnya teman teman pilih disini mobile data usage nah disini silahkan anda pilih matikan saja biar nantinya biar nantinya backupnya menggunakan wifi nah seperti ini teman teman ya nah selanjutnya teman teman kalau sudah silahkan anda setting di bagian backup device folder kalau misalkan ada device device yang memang ingin langsung anda backup secara otomatis nah anda bisa cari disini teman teman misalkan gambar yang ada di picture misalkan seperti ini nah silahkan anda aktifkan kemudian misalkan apalagi nah silahkan anda cari selanjutnya kalau sudah tinggal back aja nah kemudian kalau sudah selesai tinggal back aja lagi teman teman lalu back aja lagi nah kemudian anda lihat di bagian sini teman teman nah disini backup is on artinya backup sudah mulai jadi mulai disini ya nantinya akan berjalan terus teman teman selagi ini ada koneksi ke internet teman teman nah untuk melihat ya cadangan foto yang ada di google photo itu anda bisa klik ya nah misalkan saya akan ganti ke akun yang biasa saya gunakan nah disini teman teman nah tinggal anda geser nah geser ke bawah disini teman teman dari tahun 2021 terus kemudian disini ada 2017 dan sebagainya ini tersimpan teman teman nah jadi seperti itu ya ya jadi seperti itu teman teman ya caranya semoga tutorial ini bermanfaat bagian semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati